Sebuah cerita mengerikan datang dari pengguna TikTok dengan akun bernama Dinonaget741, di mana dia itu bercerita, kalau rumah yang ia tinggali ternyata berhantu. Banyak banget kejadian-kejadian poltergis yang dialami oleh TikToker ini. Terima kasih telah menarik di basementan, Steve. So, I just want to... Oh my god, oh my god, oh my god. No way, no way, oh my god, oh my god. See, bro, there's nothing on this fucking door. Hello? Tapi itu belum seberapa, sampai hal yang jauh lebih mengerikan terjadi. Oh, shit. Whoa, whoa, whoa! Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Setelah mengupload video-video seperti ini, banyak dari viewersnya yang menyarankan untuk melakukan beberapa ritual pengusiran setan. Tapi, tidak ada satupun ritual yang berhasil, sampai akhirnya TikToker ini memutuskan untuk pindah rumah. Namun, setelah pindah ke rumah baru pun bukannya merasa nyaman, ternyata TikToker ini masih mengalami kejadian serupa. What the fuck? Hello? Where's my name? Hello? Hello? No, 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 no! No, no, no! Hello? Hello? What do you want? What the fuck? My name is Matt. How do you want? tengan malam. I'll get your name. Oh, man. Oh, my name is Matt. Oh, my name is Matt. Oh, my name is Matt. Menurut gue, kayaknya setan yang ada di rumah lama itu ngikut pindah ke rumah baru, atau mungkin tiktoker ini lagi apes aja kali ya, dapet rumah baru yang ternyata juga angker. Tapi gimana menurut kalian? Siapa nih dari kalian yang suka banget hiking? Enaknya tuh kita bisa ngeliat indahnya alam dan mendengar suara-suara hewan yang bikin hati dan pikiran adem gitu. Hal ini juga dirasakan sama tiktoker dengan akun bernama sp816. Tapi ada satu kejadian nih, yang kayaknya gak bakal bisa dia lupain. Mereka? Mereka? Terima kasih telah menonton Dari informasi yang gue dapat, tiktoker ini itu lagi mendaki ke salah satu bukit di Los Angeles, yang konon katanya dulu sering terjadi aktivitas ritual sekte-sekte sesat. Jadi gimana menurut kalian, apakah suara teriakan itu merupakan aktivitas dari sekte sesat atau ternyata suara teriakan wanita yang sedang dalam bahaya? Ada lagi nih, cerita dari seorang YouTuber dengan nama channel The Auslaskan, di mana YouTuber ini bercerita kalau dia itu habis mengalami kejadian mengerikan di kantornya. Dan kejadian mengerikan kejadian mengerikan kejadian mengerikan kejadian. Dan seperti melihat kejadian yang dari kejadian mengerikan kejadian mengerikan kejadian. Dan ini adalah seorang yang besar, lama yang membuat saya sediakan. Tapi itu adalah beberapa minit laki-laki, saya ke dalam bilan dan saya duduk. in the stall and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there and I freaked out so if uh if something happens I want to have it on video so this is where I was I was standing right there the lights are in the bathroom of course hello hello oh shit all right I think I'm I think I'm done I think I've had about enough for today gimana kalian lihat sesuatu setelah youtuber ini ngecek kamar mandi dan mau balik ke kantornya disitu kalian bisa lihat ada kepala yang lagi ngitip ngeliatin si youtuber ini sumpah serem banget sih soalnya kalau kalian perhatiin disitu tangga turun gitu dan posisi kepala yang ngintip itu tinggi banget jadi kayaknya gak mungkin deh kalau itu orang lagi iseng ngintip biasanya kita menggunakan foto untuk mengabadikan momen berharga untuk dikenang sama halnya yang dilakukan tiktoker bernama Elizabeth Grace Watson ini dimana dia mengabadikan momen bersama teman-temannya 10 tahun lalu dan setelah dicek ternyata foto tersebut menangkap penampakan yang menurut gua ngeri banget I always show this photo around Halloween time because it still totally freaks me out but about 10 years ago I was studying at the Salzburg International Ballet Academy in Salzburg, Austria you can see me here right here and one night after a long week of dancing some friends and I all went out to this bar called O'Malley's in downtown Salzburg and if you ever find yourself in Salzburg definitely look it up it's awesome anyways we're here at O'Malley's and we're having a good time and everything's fine and Allison here in the middle was taking photos throughout the night and nothing of consequence happened she took a bunch of pictures we all went back home to the states about a month later and she finally uploaded the photos and she uploaded this photo right here and you can see me I'm being sort of a downer over here for whatever reason but Allison dancing in the background and you can see behind her this figure and it has a face guys like it has a face disitu terlihat jelas penampakan yang kata orang-orang mirip dengan Santa Muere atau lambang kematian dari kepercayaan Neopaganisme Meksiko gimana menurut kalian? siapa dari kalian yang paling males buang air di toilet umum kalau nggak lagi darurat banget? gua ada cerita nih dari salah satu tiktoker dengan akun bernama rvgodoy dimana dia itu lagi nabung di toilet umum sendirian tapi tiba-tiba aja dia mendengar suara aneh dan memutuskan untuk merekamnya gimana? serem nggak? tapi tenang aja guys video ini tuh cuma video settingan karena tiktoker ini sendiri suka bikin short horror movie kalian bisa cek tuh video-videonya di tiktok rvgodoy oke guys sampai sini dulu videonya kalau kalian mau gua lanjut bahas video-video seperti ini bisa tinggalin like dan komennya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.